Intro Pubarkan Zionis Mangun Rizal Fadila Keterlaluan tindakan Manguni Makasio atau Pasukan Manguni Serangan terhadap muslim yang sedang melakukan aksi damai Palestina di Pitung Mengakibatkan seorang tewas dan lainnya luka-luka Mobil ambulan dirusak Bendera Zionis Israel berkibar Sementara bendera Palestina dibakar Begitu juga dengan bendera Tauhid Demikian berita media Tujuh orang sudah dalam proses pemeriksaan dan dinyatakan sebagai tersangka Lainnya masih dalam pencarian Pejabat Polda, Sulawesi Utara menjelaskan hal itu di Polres Pitung MUI setempat berharap proses hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya Secara personal, anggota pasukan Manguni pro-Zionis Israel yang bersalah Wajar untuk dihukum terutama yang menyebabkan kematian Syuhada itu tidak boleh dikecilkan perjuangannya Secara institusional, Manguni Makasio atau Zionis Manguni patut pula mendapat sanksi atas pelanggaran peraturan yang dilakukan Khususnya pengibaran bendera Israel dan penggunaan lambang Zionis pada event organisasinya Sementara itu, pembakaran bendera Palestina perlu dilakukan pengusutan lebih lanjut Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 tahun 2019 tentang panduan umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah menyatakan Tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya Serta mengumandangkan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia Di lokasi penyerangan ternyata berkibar bendera Israel Beredar pula video rapat pasukan Manguni berlatar belakang sepanduk bergambar lambang Israel Pengibaran bendera Israel dan penggunaan lambang Israel itu jelas melanggar peraturan Menteri Luar Negeri Dan pembakaran bendera Palestina juga tergolong perbuatan kriminal Seperti diatur Pasal 142A KUHP Barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4.500 rupiah Kini semakin jelas berbagai pelanggaran hukum dilakukan Zionis Manguni atau kelompok Manguni Makasio Karenanya disamping aspek pidana yang menjadi kompetensi pihak kepolisian Maka aspek administratif sepatutnya dikenakan kepada mereka Pemerintah harus membubarkan segera demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia Ketika pemerintah dengan mudah membubarkan HTI dan FBI tanpa alasan jelas Maka kini sudah sangat beralasan kuat secara hukum dan politik Untuk segera membubarkan Zionis Manguni atau Manguni Makasio Orang beragama Yahudi mungkin dapat ditoleransi Tetapi berafiliasi dengan kelompok Zionis atau mendukung Zionisme jelas tidak boleh eksis di Indonesia Pubarkan Zionis Manguni PEMBICARA 1 Terima kasih.